Halo guys, welcome back again to my channel, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan sempat tuh saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas Bitcoin, karena Bitcoin tadi hampir saja menyentuh all time high-nya Dan sekarang sih udah deket banget sih sebenarnya, udah ada di hampir 64 ribu Dan pastinya nanti ada berita terbaru berserta data yang cukup penting untuk kalian tau So, stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang, let's go Seperti biasa guys, kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu Pada hari ini secara global market cap crypto tuh di angka 2,53 triliun dolar Atau naik sekitar 0,95% Nah Bitcoin sendiri di angka 63.900an, naik 2% Sedangkan altcoin rata-rata masih ya termasuk stagnan lah gitu guys ya Tender sideways, cenderung naik gitu kalau untuk altcoin Dan momentumnya masih tidak sekenceng pergerakan Bitcoin gitu ya Ethereum di 3847, Binance 484, Cardano 2,1 dolar, XRP 1,1, Solana 156, Polkadot 41 dolar Dogecoin 0,24, Uniswap 25 dolar Mungkin top performer hari ini untuk topcoin di Tera ya Naiknya 4% ke 38,50 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa topcoin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru yang datang hari ini Pertama dari billionaire investor Carl I. Chan Thinks Bitcoin may be the best hedge for inflation Jadi sekarang kan ada issue di Amerika Serikat itu Mereka khawatir soal hyperinflation gitu ya Atau inflasi yang terlalu tinggi di Amerika Serikat Dan menurut si Carl I. Chan ini Bitcoin sudah bisa menjadi salah satu alat hedging Untuk melawan inflasi gitu ya Jadi kan para investor kalau misalnya yang pemain-pemain besar itu Selalu mencari aset kelas yang bisa menjaga nilai aset mereka Salah satunya kayak misalnya contohnya gold gitu ya Gold kan dari waktu ke waktu itu harganya cenderung terus naik gitu ya Dan bisa melawan inflasi gitu Dan sekarang sudah ada aset kelas baru menurut si Carl I. Chan Yang juga bisa dipakai untuk melawan inflasi yaitu adalah Bitcoin gitu Jadi menjaga nilai aset mereka dengan memasukkan uang mereka ke Bitcoin juga salah satunya Jadi ya sekarang kita melihat di mana-mana orang sudah mengenali crypto atau Bitcoin khususnya Sudah sebagai sebuah aset kelas gitu ya Yang harusnya adalah merupakan indikasi yang sangat positif di mana Ini baru permulaan gitu guys ya Kedepan kemungkinan makin banyak orang yang melirik Bitcoin Untuk dijadikan sebagai alat untuk hedging Melawan inflasi dan itu akan membuat semakin banyak investor-investor besar Masuk ke Bitcoin dan yang pastinya kita sebagai investor Bitcoin akan terbantu Karena harga Bitcoin semakin lama akan semakin mahal gitu ya Kemudian Gak cuma bilioner-bilioner aja yang mengenali Bitcoin Sekarang sampai artis pun sekelas Maria Carey buys Bitcoin Hopes to empower fans through education Jadi Maria Carey teman-teman kenal lah ya Penyanyi terkenal juga dan dia sekarang udah ngebeli Bitcoin katanya Dan dia juga berharap gitu Para fansnya juga teredukasi soal crypto Dan kalau bisa ya invest juga di cryptocurrency Dan dia pengen para fansnya itu ya kenal lah Yang namanya Bitcoin itu apa Lalu fungsinya seperti apa Lalu ya kalau bisa invest di Bitcoin gitu Jadi Maria Carey juga mengajak para fansnya untuk invest di Bitcoin Jadi ini adalah hal yang unik ya Dan memang masih jarang kita ngeliat ada artis-artis besar yang ngajak para fansnya untuk teredukasi soal Bitcoin gitu Dan sekarang udah mulai-mulai gitu Dan kita udah hampir setiap hari sekarang melihat berita-berita soal dari si A, si B, si C Orang-orang besar itu udah mulai bicara soal Bitcoin Dimana itu membuat kita semakin yakin bahwa adopsi Bitcoin itu Memang sekarang udah jauh lebih banyak Adopsinya lebih besar gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Oke Kemudian ini adalah berita soal Bitcoin Future ETF yang kemarin Itu ya udah resmi bisa diperdagangkan Bitcoin Future ETF debut with highest ever first day natural volume of 1 billion Jadi yang Bitcoin strategy ETF itu yang namanya ProShare itu kemarin sudah resmi diperdagangkan Dan opening volumenya itu ada 1 miliar dolar Oke ini disini ProShare Bitcoin Strategy Exchange Traded Fund So the highest ever first day natural volume for an ETF With the figure reaching a little over 1 billion by the end of the opening day Jadi ini adalah volume natural terbesar sepanjang sejarah Untuk sebuah ETF gitu ya Dengan nominalnya sebesar kurang lebih 1 miliar dolar Bayangin Ini menunjukkan bahwa memang interest atau minat para investor di Amerika Serikat Terhadap Bitcoin itu tinggi banget gitu guys Ingat ini baru Bitcoin Future ETF ya Belum bener-bener Bitcoin ETF Kalau Bitcoin ETF dan volumenya besar Itu akan berpengaruh langsung dengan ke harga Bitcoin gitu ya Karena kalau Bitcoin ETF itu langsung dibelikan Bitcoinnya langsung gitu ya Tapi kalau Bitcoin Future ETF seperti yang ini Ini kita hanya beli kontraknya gitu Jadi udah dijelasin juga kemarinnya Walaupun tidak secara langsung mempengaruhi harga Bitcoin Namun dengan adanya hal ini kita bisa ngeliat bahwa memang minat investor di Amerika Serikat itu sangat tinggi gitu ya Dengan membuat highest ever natural volume for an ETF Dan sekali lagi teman-teman Minggu-minggu ini kita juga akan mendapati beberapa keputusan-keputusan lainnya Untuk Bitcoin-Bitcoin Future ETF yang sudah memberikan proposalnya ke SEC Dan akan diberikan keputusan mungkin pada akhir-akhir bulan ini gitu ya Jadi masih ada beberapa yang kemungkinan akan di-approve Dan ya menurut saya ini adalah semuanya berita-berita positif gitu ya Dan belakangan anehnya kita agak sulit gitu ya Untuk mencari berita-berita negatif soal Bitcoin Selain mungkin ada yang secara technical analysis lah Mengatakan bahwa ya mungkin kita ada bearish divergence Kemudian kita udah terlalu tinggi naiknya kita perlu istirahat dan lain-lain Tapi untuk berita-berita di media-media sekarang Itu rata-rata hampir 90% saya lihat adalah berita positif gitu ya Kemudian hari ini juga ada data yang cukup menarik lah ya Perlu teman-teman tahu Pertama dari Will Clemente mengatakan disini Starting to chew into the wall Jadi ini adalah lanjutan dari video kemarin yang sempat saya katakan bahwa Ada sebuah data yang menunjukkan bahwa di sekitar angka 63.500 sampai 64.000 itu Banyak sekali sell limit gitu ya Atau tumpukan orderan gitu yang diasumsikan sebagai sell limit Yang kalau misalnya kita nyampe ke angka segitu Biasanya akan ada rejection Dan tumpukan ordernya segini nih guys Oke Nah pertanyaannya apakah buyer ini atau pembelinya Akan jauh lebih sedikit dari orang-orang yang ngejual disini Kalau jawabannya iya maka kita akan mendapati semacam koreksi Tetapi kalau jawabannya pembelinya malah jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mau sell disini Ya simple aja Harga kita malah makin akan naik gitu ya Dan juga kita sekarang udah dekat banget dengan all time high sebelumnya Oke Gua disini juga disebutkan oleh Glassnode 99.705% of bitcoin supply is currently in profit Congratulations all bitcoin holders on the highest daily market clause in the history Jadi 99.75% dari semua orang yang hold bitcoin itu dalam keadaan profit sekarang Ya kan wajar aja gitu ya karena kita udah beberapa persen lagi menuju all time high Kecuali kalian belinya dipucuk banget gitu ya Kayak saya belinya di 64.000 ke atas 65.000 itu mungkin kalian masih dalam keadaan loss gitu ya Tapi selain itu 99.7% itu rata-rata udah dalam keadaan profit Kalau kalian belinya di 50.000, 55.000, mau belinya 40.000, 30.000 Semuanya sekarang udah dalam keadaan profit gitu ya Dan hanya sisa secuil doang yang masih dalam keadaan loss Dan mudah-mudahan kita berapa hari ini masih akan ngeliat bitcoin terus merangkat naik Dan bahkan mungkin bisa menembus all time high seperti itu ya Dan lagi-lagi tech dev ini tukang cari kesamaan gitu ya Dari berbagai cycle Dan hari ini juga ada sebuah tweet baru dari dia Dikatakan disini 2021 bitcoin is repeating 2013 on the macro and it couldn't be any clearer 5D time frame shown Jadi ini adalah cycle tahun 2013 ya guys Sedangkan ini adalah cycle kita sekarang Dan lagi-lagi tech dev menyamakan kedua cycle ini gitu Dan sekarang yang dijadikan sebagai alat penyamaannya adalah indikator RSI gitu ya Pergerakan indikator RSI Dimana kalau di tahun 2013 kita ngeliat pertengahan cycle Kita juga akan mendapati sebuah koreksi besar gitu ya Dan indikator RSI nya itu kita menurun gitu ya Membentuk sebuah bottom Kemudian kita mulai naik Oke disini fase julibounce Kemudian pada bulan Oktober itu start untuk breakout Jadi high nya di bulan April Oke kita mencapai puncak di bulan April Kemudian disini RSI nya juga di puncak Kemudian kita down membuat koreksi Oke disini juga sama Tahun 2021 Di bulan April kita juga udah start mencapai puncak gitu ya Sebelum pada akhir Pada bulan Mei kita ngeliat koreksi Koreksi besar disini juga koreksi besar Oke RSI juga turun disini Sama persis Oke walaupun pergerakannya yang gak persis gini juga ya guys ya Cuma ya secara makro itu mirip gitu ya Dimana kita melihat penurunan di RSI Dan juga kita melihat ada koreksi besar High nya di bulan April Kemudian pada bulan Juli kita mulai bounce ke atas Atau mulai naik lagi ke atas Sama di tahun 2013 juga kita mulai bounce yang di bulan Juli Oke Kemudian RSI nya juga sama Bentuknya mirip seperti ini ya Kita membuat ada rally ke atas Kemudian konsolidasi sebentar Rally ke atas konsolidasi sebentar Kemudian kita membuat higher high di RSI Disini juga sudah membuat higher high di RSI Dan pada Oktober tahun 2013 Kita mendapatkan breakout dari all time high sebelumnya Dan pada 2021 Kita sudah mendekati all time high Oke Nah kalau misalnya kita mengikuti persis dengan yang dikatakan oleh TechDev Atau misalnya kita mengikuti persis dengan cycle 2013 Maka all time high di Bitcoin itu kurang lebih akan nyampe nya di sekitaran area 165 sampai 200 ribu dolar gitu ya guys ya Angkanya mungkin hanya bisa dikasih range aja gitu guys Nggak bisa dikasih angka pastinya Tapi perkiraan area nya mungkin sekitar 165 sampai 215 ribu dolar Jadi angka yang cukup tinggi gitu ya Dan memang kalau misalnya kita lihat sekilas Dari pergerakan RSI dan juga pergerakan chart nya itu memang mirip gitu guys Walaupun ya Kalau yang 2013 ini Pergerakannya pasti lebih liar daripada yang disini Disini candle nya nggak lo gede-gede banget gitu ya Kalau yang 2013 itu gede-gede panjang-panjang nih Candle nya Karena memang di tahun 2013 ya Volatilitasnya juga gila Karena harganya masih murah gitu kan Masih gampang dimanipulasi dan lain-lain Jadinya membuat harganya volatilitasnya tinggi banget disini Oke So itu adalah beberapa berita besar terhadap data terbaru Yang ingin saya share hari ini untuk kalian semua Nah sekarang kita masuk langsung ke chart nya Bitcoin Oke Nah untuk chart hari ini ya ada sebuah lagi Sebuah lagi Sebuah berita baik lagi lah ya Dimana kita sudah berhasil Close daily candle Tertinggi sepanjang sejarah Pertama kali dalam sejarah Candle daily Bitcoin itu close di angka 64.000 Sebelumnya paling tinggi itu close nya di sekitaran 63.500 Setelah kemarin kita sudah mendapatkan close weekly tertinggi sepanjang sejarah Kali ini kita mendapatkan close daily candle tertinggi sepanjang sejarah Jadi belum pernah sama sekali dalam sejarah Bitcoin Kita close candle daily di atas 64.000 Dan kemarin kita sudah berhasil melakukan itu Jadi kita close nya di sekitar 64.200 Jadi itu adalah juga indikasi yang sangat positif Namun memang ada beberapa hal yang perlu teman-teman waspadai lah gitu ya Ini kita juga perlu bahas Jangan hanya bahas soal positifnya aja Tapi ada ya sebuah hal yang mungkin perlu teman-teman cermati gitu Di waspadai Sekali lagi memang ini narasinya sekarang adalah bahwa Pergerakan sekarang disini Ini mirip dengan pergerakan yang kemarin terjadi disini guys Disini Oke Dan dimana kita juga mendapati indikator MACD juga melakukan hal yang mirip Dimana kita mendapati bearish divergence gitu Oke dimana harganya terus naik membuat higher high Sedangkan di indikator histogramnya itu membuat lower high Nah hal yang sama juga terjadi disini Kalau teman-teman lihat disini Kita terus menerus membuat higher high Sedangkan di indikator histogramnya kita membuat untuk lower high gitu ya Jadi ya memang secara objektif kita bisa katakan ini adalah bearish divergence gitu ya Namun seperti yang sudah sering saya sampaikan berkali-kali guys Bahwa kita jangan hanya mengambil keputusan atas dasar sebuah indikator gitu Tanpa adanya konfirmasi di chart Nah kalau misalnya teman-teman Jualan hanya karena ngeliat adanya bearish divergence Anggap saja Oke Berarti teman-teman sudah harus jualan ketika disini Nah disini Kenapa disini? Karena dari sini pun kita sudah ngeliat adanya bearish divergence Atau mungkin teman-teman malah menunggu sampai disini Disini juga sudah bearish divergence gitu kan Sudah berkali-kali bearish divergence Tapi kita tetap naik gitu Nah jadi teman-teman Kalau misalnya ngeliat ada indikator seperti ini Ada bearish divergence Ada bullish divergence Perlu teman-teman ingat bahwa ini semua adalah indikasi gitu Bahwa adanya terjadi sedikit pelemahan momentum gitu ya Ini adalah indikasi Namun kalau misalnya harganya terus menerus naik Ya teman-teman jangan langsung sell juga gitu Tanpa ada konfirmasi At least teman-teman harus mungkin Wah ini pakai Katakanlah trendline gitu ya disini Nah Gak bisa disini Nah Teman-teman ngeliat mungkin disini ada bearish divergence gitu kan Tapi Kalau konfirmasi yang belum ada di chart Itu jangan teman-teman langsung sell juga Kecuali kalau misalnya teman-teman punya alasan lain gitu Oh bahwa misalnya Kita sudah mampu breakdown dari trendline disini Nah berarti kita sudah punya dua alasan gitu Pertama kita mendapati ada bearish divergence Kedua kita mendapati ada breakdown dari trendline ini Sehingga teman-teman mempunyai data yang lebih banyak gitu Bahwa kemungkinan lebih besar Kemungkinan sekarang lebih besar bahwa kita akan mendapati koreksi gitu Tapi kalau teman-teman sell hanya karena ngeliat ada bearish divergence Maka teman-teman akan ketinggalan berkali-kali gitu ya Karena kita naik terus menerus gitu Dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan membuat bearish divergence ini tidak valid gitu guys Atau invalid dengan cara tiba-tiba misalnya kita ada mendapati pump yang cukup deras gitu ya Ke 68 atau 69 bahkan Nah kalau itu yang terjadi maka bisa jadi indikator MACD histogramnya itu malah naik lagi Dan lebih tinggi dari histogram sebelumnya Dan itu bisa jadi membuat bearish divergence-nya tidak valid gitu ya So teman-teman saran saya selalu Jadikan indikator itu hanya untuk membantu aja pengambil keputusan Jangan sampai mengambil keputusan hanya melalui satu indikator Menurut saya itu tidak bijak gitu ya Teman-teman harus mencari alasan lain kenapa Bitcoin harus koreksi gitu Selain misalnya bearish divergence apalagi gitu Nah kalau misalnya seperti yang tadi saya bilang Kalau misalnya ada breakdown dari trendline ini Ya mungkin teman-teman boleh lebih yakin lah gitu bahwa Oh kemungkinan memang kita akan mendapati koreksi Karena selain ada bearish divergence Kita juga ada breakdown dari trendline Oke dan memang menurut saya ya guys Trendline ini cukup penting ya untuk kita pantau ya Selagi kita berada di atas trendline disini Harusnya kita masih aman gitu kan Dan kalau misalnya kita mampu breakdown dari sini Oke Ada dua senario yang bisa terjadi Kalau kita breakdown dari trendline ini gitu ya Nah pertama teman-teman harus melihat dulu Ini downnya ketika breakdown disini Apakah momentum bearishnya itu deras gitu Atau kenceng seperti ini katakanlah Nah ini momentumnya sangat besar gitu ya Yang membuat Kemungkinan kalau misalnya itu yang terjadi Kita downnya cukup deras seperti ini Maka kemungkinan besar Kita akan mendapati koreksi lebih dalam gitu ya Tetapi kalau yang terjadi adalah model-model seperti ini guys Kita turunnya memang turun tapi momentumnya tidak deras gitu Atau seperti ini kita hanya merangka turun Alias kita membuat semacam korektif move gitu ya Bukan impulsif move tapi korektif move Seperti ini banyak ayunannya seperti ini Maka kalau ini yang terjadi Saya akan expect kita malah akan bermain disini terlebih dahulu Jadi kalau misalnya kita mampu breakdown dari trail line disini Dua scenario yang bisa terjadi Kalau misalnya bentukannya impulsif move Oke deras banget ke bawah Maka saya expect akan ada koreksi lebih dalam kesini Tetapi kalau misalnya penurunannya Sebentar saya geser guys Biar lebih jelas Tapi kalau penurunannya dalam bentuk korektif move Atau ayunannya banyak seperti ini Maka saya expect yang akan terjadi adalah Kita akan bermain sebentar dulu disini Seperti yang sudah saya sampaikan di video kemarin Sebelum pada akhirnya kita benar-benar mampu breakout ke atas dan valid Dan kalau ini yang terjadi saya lebih senang sih guys Karena ini berarti kita sudah kasih bitcoin untuk Waktu istirahat sebentar Untuk re-accumulation lagi Lalu kita sudah siap untuk rally berikutnya Jadi kita sudah kasih napas untuk orang-orang yang pengen take profit dulu Untuk orang-orang yang mungkin pengen share work lagi gitu kan Pengen akumulasi lagi Atau yang lain-lain lah Istilahnya orang-orang kan pasti mungkin Ada yang pengen take profit juga gitu kan Karena mungkin udah belinya dari 30 ribu dan lain-lain Jadi Nggak menutup kemungkinan kalau itu bisa terjadi gitu kan Kalau misalnya kita mampu breakdown dari ini Ya dua kemungkinan itu bisa terjadi Tergantung pergerakan chartnya itu seperti apa Seperti yang tadi saya jelasin Nah tapi kalau scenario bullishnya adalah Pastinya kita harus mampu break dari All time hard terlebih dahulu Nah mungkin kita bisa manfaatkan Fibonacci extension untuk Mencari kira-kira area mana lagi yang bisa menjadi Area yang penting untuk kita perhatikan Oke Nah kalau misalnya secara fibonacci extension Maka 1,618 extensionnya akan nyampe di sekitaran 68 ribu dolar gitu ya 68 sampai 69 di sekitaran sini Nah kalau misalnya kita mampu break dari sini Maka saya expect kemungkinan di 68 sampai 69 Juga akan ada reaction gitu Mungkin ada semacam take profit Yang membuat mungkin kita akan Kembali retest ke all time high Dan dari sini kalau ini yang terjadi Maka kita akan tetap dalam keadaan bullish menurut saya Jadi Scenario bullishnya yang ini ya guys ya Kita langsung break out ke atas Dan kemungkinan kita akan Menghadapi tantangan di 68 sampai 69 Baru dari sini kita retest Habis itu kita baru start untuk naik ke atas lagi Jadi beberapa Scenario itu yang perlu teman-teman perhatikan sekarang Menurut saya juga seperti itu Tentu saja ini bukan financial advice Teman-teman perlu melakukan riset sendiri Dan ya itu aja sih video untuk hari ini guys Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Semoga bermanfaat video hari ini Dan kalau misalnya teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini Mohon bantuan like dan share-nya Terima kasih yang sudah berkenan like selama ini Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax